Kan semua Pak Handi belum masuk ya, Pak Handinya ya. Gimana nih Pak Handi ya, saya telpon lagi. Ini saya coba juga masuk ke, ini bisa direct nggak ya? Bisa nggak, mau masukkan Pak Handinya ya. Sudah-sudah bisa masuk. Gimana nih Pak Handinya? Bentar, satu lagi. Terima kasih sekali nih Pak Handi. Padahal dia sudah sampai ke kota nih Pak Handi. Iya. Yang pertama siapa? Ini ternyata saya sudah aktifkan live streamingnya. Saya pikir ada pausnya, nggak apa-apa ya. Iya. Mau dibuka aja, jadi Pak Handi menyusul ya. Iya. Baik. Kita mulai lagi. Satu. Dua. Ada pausnya? Iya. Iya. Oke, ya. Selamat sore Bapak-Ibu peserta yang telah hadir pada acara bincang virtual penyelutup percayaan pada hari ini. Tanggal 23 Juli 2020. Kegiatan bincang virtual penyelutup kepercayaan ini dilaksanakan atas kerjasama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia bersama Direkturat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maksa dan Masyarakat Adat. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada para peserta juga akan kami sampaikan sesunan acaranya. Baik, Bapak-Ibu. Yang perlu diperhatikan oleh para peserta adalah selama webinar agar mikrofon peserta wajib dimatikan dulu dalam posisi dia. Kemudian para peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui chatroom. Nanti kalau ada waktu lagi, boleh nanti bisa menanyakan secara langsung. Kemudian nanti di akhir webinar, mohon diaktifkan videonya supaya kita bisa foto bersama. Kemudian nanti kami akan mengirimkan pooling juga di akhir acara, mohon diisi dan nanti akan kami hubungkan di akhir acara. Untuk e-sertifikat juga akan kami kirimkan melalui email yang didaftarkan oleh Bapak-Ibu. Selanjutnya, mengenai susunan acaranya, pertama pembukaan oleh saya sebagai host. Kemudian nanti ada sambutan pengantar dari Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adit, yaitu Bapak Sang Sulhadi SHMM. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bincang-bincang bersama penyuluh yang akan dipandu oleh Bapak Jaya Damanik SPD sebagai moderator. Tema yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tantangan dan peluang penyuluh kepercayaan di daerah terpencil dalam menyosong Tahun Ajaran Baru 2020. Narasumbernya yang akan hadir nanti adalah Bapak Hanji Batuah, penyuluh dari Keharingan di Kalimantan Selatan. Kemudian Ibu Rina Kekirimang, penyuluh dari Masade, Sulawesi Utara. Kemudian Bapak Rey SPD, penyuluh Maku Rondo dari Sulawesi Barat. Setelah bincang-bincang sekitar selama 50-55 menit akan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan melalui chatroom akan disampaikan kepada para narasumber. Tapi tentunya masih mengingat waktu ya. Selanjutnya nanti moderator akan menyampaikan kesimpulan atau ringkasan dari hasil pembicaraan pada sore hari ini. Dan untuk penutup saya akan membacakan hasil pooling dan kita bisa berfoto bersama. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Bapak Samsul Hadi SHMM, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.